Selamat malam kadei Dan aku sifatku Dan aku hilangku Dan aku cintaku Dan aku miluku Semuanya Sudah lupakan semua Segala terubah Dan kita terubah Dan kita terubah Dan aku sifatku Dan aku hilangku Dan aku cintaku Dan aku hilangku Takut saya malam Tapi kau lihat Keperletaan Dan terserungkakan Tapi mengapa Kau tak berubah Ada apa Denganmu Oh Banyak malam Dapat melalukan Sejarah asalan Yang terungkapkan Tapi mengapa Kau tak berubah Ada apa Denganmu Kadei luar biasa Dan aku Dan aku Ampun, sudah lejana menggoda kepadaku Oh, 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 oh Kau mematakan kamu Terus mempunyai dan bergayu kepadaku Oh, 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 oh Ah, ku hanya bisa menahan pada saat Oh, 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 oh Moga ini bukanlah mimpi di siang, oh, oh Oh, 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 oh Tolong atau olah itu Aku jadi seperti orang yang berlun Oh, 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 oh Ah, ku hanya bisa menahan pada saat Semoga lelang ke wanakamu Pada, 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 pada Pada ini pusing Pusing, 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 pusing Para ini Pada, 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 pada Pada ini pusing, 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 pusing Pada ini pusing Oh, 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 oh Separu nafesku Separu nafesku Ku munduskan untuk cintaku Dia rinduku Sampai kepada bidadariku Semuanya Kamu Kamu Tak terpisah oleh waktu Biarkan bumi menolak Ku tetap Cinta Kamu Biar mamamu Tak suka Bapamu Juga Melarang Walau dunia Menolak Ku tak takut Tetap Tetap Ku katakan Ku cinta Dirimu Karena kamu bintang di hatiku Takkan ada yang lain mampu goyakan rasa cintaku Padamu Kamu segalanya tak terpisah oleh waktu Biarkan bumi menolak ku tetap cinta kamu Biar mamamu tak suka bapamu juga melarang Walau dunia menolak ku tak takut Tetap ku katakan ku cinta dirimu Temu tangan Oh Terima kasih 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 Oke Aril ini lagi sibuk sempet sempet datang kesini Thank you banget loh Sofi gimana kabarnya Terima kasih 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 Kaya Agung Herkules Kaya Agung Herkules Keren banget Pak Gubernur Pak Ahok Pak Ahok Sebentar Tolong panggil Oke Sebentar Sebentar ya Ya ini komentar langsung Benar-benar luar biasa Malam ini KD luar biasa Tamu-tamunya Kita tepuk tangan dulu dong. Keren. Pak Giburnya memang agak lama. Malamnya kita harus protokolen. Ada pengawalan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Menurut bapak, apa kabar pak? Baik, baik. Saya sengaja diundang ke sini, gak sengaja. Tadi barusan, saya lewat depan. Katanya saya diundang untuk kehadir di acara KDI. Untuk memberikan komentar mengenai penampilan peserta. Saya bilang ke mereka. Kamu udah nurutin peraturan belum? Kalau belum saya sikat abis. Siap. Oh gitu ya? Iya. Oke. Maaf bapak, terima kasih sudah hadir ke sini. Sama-sama ibu. Maklum kayaknya yang namanya peserta mungkin masih... Bapak juga pak, maaf. Eh ada komentar juga dari Ayu. Silahkan Ayu. Untuk bapak gubernur. Selamat malam ayu. Selamat malam pak. Malam. Terima kasih ya pak sudah hadir di sini pak. Suatu penghormatan besar loh bapak datang ke sini. Terima kasih ya pak ya. Sama-sama. Itu mohon maaf, saya pengen tanya. Bapak ke sini naik apa celananya sampai robek pak? Iya. Kebetulan tadi saya kan tidak ada niat untuk ke sini. Oke. Ketika saya mau datang ke sini, saya pakai celana pendek. Nah pada saat di luar, saya bilang. Gak etis kalau seorang pejabat negara memakai celana pendek. Saya pinjam celana orang gak muat, robek. Tapi mohon, bapak gubernur saya mau tanya. Pak. Pak gubernur kenapa barangnya Pak A semua ya? Iya. Oke ada, ya eri susan, eri susan pak. Tadi kayaknya datangnya bapak gak sendiri deh sama Pak Mario Teguh deh tadi. Iya. Boleh gak ketemu? Bapak tadi sama Pak Mario Teguh deh. Bapak sama Pak Mario Teguh tadi tuh? Iya. Oh gitu? Iya. Kok kamu lebih tahu dari saya? Iya kan kita lihat. Ya kita lihat ya. Lihat tadi datang berdua. Ini untuk eri susan saya panggilkan Mario Teguh. Iya terima kasih. Tolong nanti jangan panggil saya lagi. Kenapa? Karena saya banyak urusan. Oh iya. Oke. Ya boleh? Boleh. Kami bersilakan silakan. Kami perlu diantar ya Pak ya? Iya ya ya oke sebentar ya saya panggilkan dulu. Luar biasa ini tanggung-tanggungnya ya. Emang kita sangat penting banget nih acara ya? Saya itu kan baru banget. Jadi saya baru tahu. Toko-toko banyak sekali datang kesini ya. Karena mungkin namanya peserta masih progi. Perlu motivasi. Betul. Semangat semuanya. Mungkin dengan motivator yang satu ini peserta itu akan lebih semangat lagi tampilnya. Oh iya betul. Kami bersilakan untuk Bapak Mario Teguh. Oke. Belum belum belum. Bapak Mario Teguh masih dijemput. Masih dijemput. Sabar. Untuk semua penonton sabar. Iya kan? Mungkin ada yang punya masalah biar nanti dinasihatin masalahnya apa? Masalahnya apa? Mungkin dari KRI atau Baike. Mbak Berta atau Indra. Mau ditanya Bapak Mario Teguh nanti ada? Pak Mario udah Pak? Belum. Belum. Saya menanti Pak Mario. Iya. Halo. Halo. Pak Mario mohon maaf. Ini banyak sekali juridik yang punya masalah pribadi. Mungkin bisa diberikan motivasi. Agar mereka bisa menghilangkan masalah pribadinya di panggung ini. Iya. Sahabat-sahabatku yang super. Selamat malam. Tentunya saya datang kemari. Tidak terkonyong-konyong semua datang saja. Saya akan memberikan sahabat-sahabat saya yang ada di sini sebuah motivasi. Ketika kita berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada orang, jangan lupa kita harus berkaca kepada diri kita sendiri. Ketika kita memberikan nasihat, itu artinya kita memberikan solusi terhadap diri kita sendiri. Jadi yang paling utama adalah kita harus introspeksi terlebih dahulu. Itu. Salam super. Mohon maaf Pak Mario, mungkin Mbak Bertha dari tadi paling diam, paling serius, bisa diberikan nasihatnya? Berikan nasihat untuk Mbak Bertha. Saya rasa Mbak Bertha tidak perlu diberikan nasihat. Karena saya yakin dia sudah tahu tujuan hidupnya. Oke. Maaf Pak Mario, saya baru tahu Bapak Latah ya Pak. Mungkin Bapak Galatah itu joke doang kali ya Pak ya. Iya betul. Oke. Karena saya harus terlihat di Bapak. Bapak tolong Mbak Bertha dikasih saran lagi Pak. Sekali lagi untuk Mbak Bertha, saya nge-fan sekali dengan beliau. Apalagi kalau beliau sudah memberikan kita ilmu mengenai bagaimana cara berjanji yang baik. Iya. Saya pun juga mengikuti ilmu tersebut. Oke. Ketika saya berbicara, pernafasan harus dari perut. Tapi yang jadi masalah yang ingin saya tanyakan kepada Mbak Bertha. Kenapa terkadang kalau saya tahan di perut, keluarnya di belakang. Pak. Iya. Gini. Biar lebih enak, Bapak coba nyanyi dulu. Biar Mbak Bertha yang nilai. Oke. Oke. Saya akan coba. Boleh. Ini sebuah tantangan. Iya. Begadang. Jangan begadang. Kalau tiada artinya. Begadang boleh saja. Kalau ada perlunya. Saya akan tanya. Menurut Mbak Bertha gimana? Mbak. Kalau menyanyi Pak Mario, yang senyum bukan mukanya. Tapi. Tapi hatinya. Saya sengaja ngetes Anda. Ternyata Anda tahu apa yang saya tadi lakukan. Berarti beliau pantas untuk menduduki kursi tersebut. Memang manusia itu punya bidangnya masing-masing. Yang nyanyi, yang bisa motivasi-motivasi. Pak. Ini durasinya apa? Kayak yang satu ini. Mungkin Bapak jago untuk motivasi. Tapi kalau untuk nyanyi, kayaknya lebih jago. Mas Ebit. Mas Ebit. Waktunya sudah habis, Pak. Nanti. Oh iya. Silahkan. Karena ada Mas Ebit GAD yang mau. Boleh. Tapi. Ini mungkin agak sedikit lama. Iya. Karena nyopotin lakban itu gak lama. Gak besar. Kenapa? Ruben. Ruben. Udah. Saya ini kan membantu. Teman ketika ada kesusahan. Mohon maaf. Begitu kita hitung, rambutnya Bapak Mario ada 17 lembah. Keriting lagi. Oke. Mas Ebit. Eh. Dan Mbak Bertha. Mbak Bertha gimana menurut Mbak Bertha tadi? Pak Mario ini spontan banget. Memang surprise untuk kita semua. Pak Mario atau siapa? Ini. Pak Mario yang tadi. Banyak bintang tadi kan? Iya. Pak Mario yang tadi Pak Mario. Pak Mario nya. Pak Mario untuk menyanyi belum lulus. Belum. Kalau Mbak Bertha minta duet pengennya sama siapa? Tadi ada Kang Ariel. Ada Kang Arman. Ada Ebit. Ada Ebit. Kang Ebit. Ntar juga Kang Ebit dateng. Oh Kang Ebit. Kang Ebit. Ada Kang Ebit. Saya sudah datang kesini. Selamat malam. Nyanyi dong Kang. Iya. Buat kita. Boleh. Tuhan pasti telah memperhidupkan. Amal dan dosa yang kita berbuah. Boleh kasih tepuk tangan untuk saya? Boleh kasih tepuk tangan untuk saya? Enak ya men. Kalau malu kita terjanji seorang. Terima kasih. Lagi dong. Mungkin nyanyi sama Mbak Bertha kesitu coba. Ajak Mbak Bertha nyanyi coba. Oke. Marsha. Tahu lagu Camellia? Gugusan hari-hari indah bersamamu Om Mbak Bertha. Bangkitkan kembali rinduku mengajakku kesana. Tiba-tiba langkahku terhenti. Sejuta tanya telah menatapku. Ingin ku maki mereka berkata. Tak perlu kau tetari mengejar mimpi yang tak pasti. Hari ini juga mimpi. Maka biarkan dia datang di hatimu. Di hatimu. Di hatimu. Di hatimu. Di hatimu.